Pengamat militer, Anton Alia Bas, mengatakan, penyebutan kelompok kriminal bersenjata menjadi organisasi Papua Merdeka merupakan langkah maju dari pemerintah. Anton menilai selama ini pemerintah terlihat menghindari penyebutan OPM karena terkait gerakan separatisme. Penggunaan label OPM tentu saja merupakan sebuah langkah maju, ujar Anton, Sabtu, 13 April 2024. Namun, penyebutan OPM akan membawa implikasi pada penanganan isu Papua. Pemerintah harus membuat kebijakan yang lebih jelas setelah resmi melabeli kelompok separatis di Papua tersebut. Kebijakan itu harus sesuai pada sektor pertahanan keamanan dan kebijakan luar negeri. Anton juga menyebut pemerintah semestinya mempertimbangkan pendekatan dialog yang terbukti mampu menekan angka korban. Baik dari kalangan sipil maupun prajurit TNI. Selain itu, sudah semestinya pemerintah untuk mau mendengar keluhan dan kebutuhan masyarakat Papua dalam membuat kebijakan di Papua, bukan malah mengabaikan suara mereka. Dalam hal ini, ruang dialog harus dibuka untuk mencari solusi dalam penyelesaian konflik Papua, kata dia. Sebelumnya diberitakan, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan TNI akan menyebut KKB sebagai OPM. Karena dari mereka sendiri menamakan diri TPNPB, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sehingga sama dengan OPM, kata Agus di Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 10 April 2024. Terima kasih telah menonton! John Law Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia